Intro Tak mampu hadapi pasukan militer Rusia, hampir 2000 tentara bayaran pilih tinggalkan Ukraina. Sebanyak 1779 tentara bayaran asing dikebarkan kini telah meninggalkan Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim telah membunuh hampir 2000 tentara bayaran asing sejak invasi dimulai. Hal ini karena para tentara bayaran asing tersebut tak mampu menghadapi kekuatan militer Rusia. Polandia disebut sebagai negara yang paling banyak mengirimkan pasukan ke Ukraina, diikuti Romania dan Inggris. Kementerian Pertahanan Rusia juga menyebut tentara bayaran yang tiba di Ukraina juga berasal dari Kanada, Amerika Serikat, dan Georgia. Kemenahan Rusia menambahkan, jumlah prajerit asing telah berkurang dan banyak yang meninggalkan Ukraina. Hal ini karena menyingkatnya jumlah kegagalan militer kif dan kerugian harian besar-besaran dalam tenaga dan peralatan. Diketahui invasi Rusia pertama kali dilakukan pada akhir Februari lalu, seorang pejabat Eropa menyebut telah mengirimkan pasukan militer dalam perang tersebut. Sekira 2000 tentara bayaran dari perusahaan militer swasta Rusia, yakni grup Wagner, telah dikerahkan. Selain itu, Syria dan Libya juga ikut bertempur di sisi pasukan Moskwa. Sebanyak 1799 tentara bayaran asing disebut meninggalkan Ukraina. Dikutip AFP dari Kementerian Pertahanan Rusia mengertakan, dari 1779 tentara Polandia paling banyak mengirim personel asing ke Ukraina, diikuti Romania dan Inggris. Pada Jumat 17 Juni 2022, Rusia mengklaim telah membunuh hampir 2000 tentara bayaran asing sejak awal invasi Rusia ke Ukraina. Dilansir dari Kompas.com, Kementerian Pertahanan Rusia juga menyebutkan bahwa tentara bayaran yang tiba di Ukraina berasal dari Kanada, Amerika Serikat, dan Georgia. Kementerian Pertahanan Rusia juga menambahkan jumlah prajurit asing yang telah berkurang karena banyaknya kegagalan yang terjadi pada militer rezeki. Seorang pejabat Eropa pada April mengatakan, sekitar 20.000 tentara bayaran dari perusahaan militer swasta Rusia, yaitu grup Wagner, serta dari Syria dan Libya, bertempur bersama pasukan Moskwa di Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia memaparkan data jumlah tentara bayaran asing yang berperang membantu Ukraina. Total ada 6.824 tentara bayaran asing di Ukraina yang berasal dari 63 negara. Jurubicara Kementerian Rusia, Igor Konashenkov mengatakan, dari total 6.824 tersebut, 1.035 diantaranya terbunuh dan ribuan lainnya masih bertahan. Selain itu, sekitar 400 tentara terjebak di Mariupol, kota pelabuhan yang menjadi medan bertempuran seni. Konashenkov menjelaskan, tentara bayaran asing terbanyak datang dari Polandia, negara tetangga Ukraina. Yakni berjumlah 1.717 orang. Selain itu, sekitar 1.500 orang datang dari Amerika Serikat, Kanada, dan Rumania. Kemudian dari Inggris dan Georgia, sekitar 300 orang. Dan 193 lainnya datang dari wilayah Syria yang dikuasai Turki. Sisanya berasal dari negara-negara Eropa dan sebagian Asia. Konashenkov melanjutkan, sebanyak 912 tentara bayaran asing sudah kabur dari Ukraina. Sementara 4.877 lainnya masih aktif dan ditempatkan di beberapa kota, seperti Kiev, Karkov, Odessa, Nikolaev, serta Mariupol. Sekitar 400 pasukan yang berada di Mariupol bertahan di pabrik Baja Al-Sovsal. Pabrik yang dibangun pada era Soviet itu merupakan kompleks industri sangat besar dengan luas 11 km persidik. Kebanyakan dari mereka adalah warga negara Eropa serta Kanada. Kata Konashenkov. Seraya menambahkan pasukan Rusia telah memblokir komunikasi radio mereka yang berada di dalam pabrik seperti dikutip dari RT Padasi. Kementerian Pertahanan Rusia memaparkan data jumlah tentara bayaran asing yang berperang membantu Ukraina. Total ada 6.824 tentara bayaran asing di Ukraina yang berasal dari 63 negara. Juru bicara kebahan Rusia, Igor Konashenkov mengatakan, dari total 6.824 tersebut, 1.035 diantaranya terbunuh dan ribuan lainnya masih bertahan. Selain itu, sekitar 400 tentara terjebak di Mariupol, kota pelabuhan yang menjadi medan pertempuran seni. Konashenkov menjelaskan, tentara bayaran asing terbanyak datang dari Polandia, negara tetangga Ukraina, yakni berjumlah 1.717 orang. Selain itu, sekitar 1.500 orang datang dari Amerika Serikat, Kanada, dan Rumania. Kemudian dari Inggris dan Georgia, sekitar 300 orang dan 193 lainnya datang dari wilayah Suriah yang dikuasai Turki. Misalnya berasal dari negara-negara Eropa dan sebagian Asia juga. Konashenkov melanjutkan, sebanyak 912 tentara bayaran asing sudah kabur dari Ukraina. Sementara 4.877 lainnya masih aktif dan ditempatkan di beberapa kota, seperti Kiev, Kharkov, Odessa, Nikolaiv, serta Mariupol. Sekitar 400 pasukan yang berada di Mariupol bertahan di pabrik Baja Azovsal. Pabrik yang dibangun pada era Uni Soviet itu merupakan kompleks industri sangat besar, dengan luas 11 km persegi. Banyakan dari mereka adalah warga negara Eropa serta Kanada, kata Konashenkov. Seraya menambahkan, pasukan Rusia telah memblokir komunikasi radio mereka yang berada di dalam pabrik, seperti dikutip dari RT Senin 18 April. Rusia menawarkan kepada tentara Ukraina, baik personel militer maupun sivil, yang berada di Azovsal untuk meletakkan senjata, sampai batas waktu yang ditentukan, yakni minggu kukul 6.00 waktu Moskow. Kemudian mereka akan dibiarkan pergi, namun Ukraina menolak menyerah dan melanjutkan pertempuran. Setelah penolakan itu, serangkaian serangan rudal, artileri, dan persenjataan berat lainnya menghantam Mariupol pada minggu sore. Jika ada perlawanan lebih lanjut, semuanya akan dibusnahkan, biar saya ingatkan Anda. Tentara bayaran asing tidak punya status pejuang di bawah hukum humaniter internasional. Mereka datang ke Ukraina untuk mendapat uang dengan membunuh orang Slavia. Oleh karena itu, hal terbaik yang menanti mereka adalah pertanggung jawaban pidana dan hukuman penjara yang lama, kata Konashenkov. Selain itu, sekitar 1.500 orang datang dari Amerika Serikat, Kanada, dan Rumania. Kemudian dari Inggris dan Georgia, sekitar 300 orang, dan 193 lainnya datang dari wilayah Suriah yang dikuasai Turki. Sisanya berasal dari negara-negara Eropa dan sebagian Asia. Konashenkov melanjutkan, sebanyak 912 tentara bayaran asing sudah kabur dari Ukraina. Sementara 4.877 lainnya masih aktif dan ditempatkan di beberapa kota, seperti Kiev, Karkov, Odessa, Nikolaiv, serta Mariupol. Sekitar 400 pasukan yang berada di Mariupol bertahan di pabrik Baja Al-Sovsal. Pabrik yang dibangun pada era Soviet itu merupakan kompleks industri sangat besar dengan luas 11 km persidik. Kebanyakan dari mereka adalah warga negara Eropa serta Kanada, kata Konashenkov. Seraya menambahkan, pasukan Rusia telah memblokir komunikasi radio mereka yang berada di dalam pabrik seperti dikutip dari RT pada sini. Kementerian Pertahanan Rusia memaparkan data jumlah tentara bayaran asing yang berperang membantu Ukraina. Total ada 6.824 tentara bayaran asing di Ukraina yang berasal dari 63 negara. Juru bicara kebahan Rusia, Igor Konashenkov mengatakan, dari total 6.824 tersebut, 1.035 diantaranya terbunuh dan ribuan lainnya masih berkahan. Selain itu, sekitar 400 tentara terjebak di Mariupol, kota pelabuhan yang menjadi medan pertempuran seling. Konashenkov menjelaskan, tentara bayaran asing terbanyak datang dari Polandia. Negara tetangga Ukraina, yakni berjumlah 1.717 orang. Selain itu, sekitar 1.500 orang datang dari Amerika Serikat, Kanada, dan Rumania. Kemudian dari Inggris dan Georgia, sekitar 300 orang dan 193 lainnya datang dari wilayah Suriah yang dikuasai Turki. Misalnya berasal dari negara-negara Eropa dan sebagian Asia juga. Konashenkov melanjutkan, sebanyak 912 tentara bayaran asing sudah kabur dari Ukraina. Sementara 4.877 lainnya masih aktif dan ditempatkan di beberapa kota, seperti Kiev, Kharkov, Odessa, Nikolaiv, serta Mariupol.